Seorang warga di Kompleks Perumahan Permata Buana Kembangan, Jakarta Barat terlibat cekcok dengan sejumlah satpam. Perisiwa itu terjadi pada Senin 20 September 2021. Korban merupakan seorang warga setempat bernama Kendi. Syair Muttalib selaku kuasa hukum Kendi menyebutkan saat itu sejumlah satpam mengambil mobil pickup berikut muatan tanaman hias. Syair menyebutkan para satpam itu mengaku melakukan hal itu atas perintah. Syair mengungkapkan klien yang memang sedang merenovasi rumah. Ia mengklaim perizinan untuk membangun rumah sudah lengkap. Dalam kesempatan yang sama Kendi mengaku penghadangan terjadi sejak Februari 2021. Ia mengaku dipersulit ketika merenovasi rumahnya. Kendi mengatakan dirinya sudah mengurus perizinan terkait renovasi rumahnya tersebut. Kendi kemudian menyebut dirinya diminta untuk menyanggupi peraturan dari pihak satpam. Hanya saja ia tidak menjelaskan peraturan apa saja yang dimaksud. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan keributan warga dan petugas satpam kompleks di kembangan Jakarta Barat itu dipicu oleh adanya dugaan pungutan liar atau pungli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!